Intro Pelatih Persib Bandung Bojanhodak kembali memberikan reward Atau hadiah bagi pasukannya setelah meraih kemenangan atas persebaya Di Stadion GBT pada Sabtu lalu Kado istimewa yang diberikan kali ini melebihi hadiah yang diberikan sebelumnya Saat Maung Bandung menaklukkan Bengkara Presisi Indonesia FC Pada pekan ke-13 lalu Skuad Persib Bandung mendapatkan jatah libur selama 3 hari setelah berhasil menundukkan persebaya Namun akan kembali berlatih pada Rabu 11 Oktober 2023 Atas hasil tersebut Persib Bandung memantapkan diri bercokol di posisi ketiga dengan rehan 27 poin Dan hanya terpat 4 poin dari pemuncak kelas main Borneo FC Setelah jeda internasional FIFA Miss Day Persib Bandung baru akan menghadapi Borneo FC di Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2023 mendaraan Dengan hadiah libur cukup panjang ini Bojanodak kembali menunaikan janjinya sebagaimana yang ia sampaikan dalam konferensi PER Sebelum menghadapi Persib Rata Anggerang pada 30 September lalu Asisten pelatih Persib Bandung Yaya Sunaria pun mengatakan Jika pemain diharapkan dapat memaksimalkan waktu libur 3 hari Dengan beristirahat dan berkumpul bersama keluarga Seperti yang pelatih Bojanodak sampaikan Pemain diliburkan 3 hari Dan tidak ada program latihan individu yang ditugaskan kepada pemain Istirahat total Jelas Yaya Sunaria Persib Bandung sendiri masih punya waktu luang untuk mempersiapkan diri jalan menghadapi Borneo FC Terlebih Ada FIFA Miss Day Pangeran Biru ada persiapan sekitar 10 hari Mari Antoni Klok akhirnya pergi meninggalkan Persib Bandung untuk sementara waktu Usai menaklukkan persubayaan Surabaya di Stadion GBT pada Sabtu lalu Kepergian Mari Antoni Klok dari Persib Bandung disebabkan karena dirinya mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia Untuk mempersiapkan diri Menghadapi ajang kualifikasi Pila Dunia 2026 pada pertengahan bulan Oktober Dilihat di akun Instagram pribadinya Pemain naturalisasi asa Belanda tersebut memposting dirinya yang sedang berada di dalam pesawat Dan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia Tak hanya Mark Antoni Klok Dua pemain Persib Bandung lainnya yakni Ramad Irianto dan juga Edo Febriantia Dipastikan akan pergi dan bergabung dengan timnas Indonesia pada laga tersebut Selain itu back asing Persib Bandung yakni Daisuke Sato Dikabarkan mendapatkan panggilan yang sama dari negaranya Untuk membela timnas Filipina di ajang FIFA Match Day Yakni melawan timnas Bahrain dan juga timnas Kyrgyzstan Dengan kata lain Pelatih Bojan Hodak dipastikan akan kehilangan untuk sementara waktu Empat pilarnya Jelang pertandingan melawan Borneo FC pada tanggal 21 Oktober 2023 mendatang Sosok Wiljan Plim dirumorkan semakin dekat dengan Persib Bandung setelah didepak dari PSM Makassar Kabar dicoretnya Wiljan Plim ini disampaikan oleh founder Bosowaker Aksa Mamut sebagai pemilik klub PSM Makassar Menurut Aksa, Wiljan Plim mengalami penurunan performa yang sudah tidak lagi menjadi andalan untuk tim Jukweja Saya sudah kasih keluar Saya akan ganti lebih baik Plim sudah tua Tidak bisa lari Padahal dia sentel forward Dia berada di tengah Tidak bisa lari Saya ganti Jelas Aksa Mahmut Seperti diketahui kontrak Wiljan Plim bersama PSM Makassar Masih berlangsung hingga bulan Desember 2025 Dengan kata lain, Wiljan Plim dipecah Bahkan secara tegas Aksa Mahmut menyatakan dengan dikeluarkannya Wiljan Plim dari PSM Makassar Manajemen Jukweja akan menggantinya dengan yang lebih baik Pada tujuh laga terakhir PSM Makassar, Wiljan Plim bahkan tidak diikut sertakan baik di Liga 1 maupun AFC Cup Belakangan Wiljan Plim justru terciduk sedang liburan bersama Kapten Persib Bandung Mark Antony Klok Momennya diunggak oleh Mark Antony Klok di Instagram pada minggu lalu Dalam unggahannya itu, Mark Antony Klok dan Wiljan Plim terlihat sedang bersantai di pinggir pantai Tersenyum di bawah terik sinar matahari Atas kabar tersebut pula beberapa pihak mengaitkan Wiljan Plim dengan beberapa klub elit tanah air Dimana ada Persi J. Jakarta, Persib Bandung, dan juga Borneo FC Namun hingga kini belum ada kepastian Wiljan Plim akan berlabuh ke klub Liga 1 yang mana Sesuai dengan pengakuan Wiljan Plim terdahulu Bila kontraknya berakhir dengan PSM Makassar, maka ia akan pulang ke Belanda Pada kesempatan tersebut, Plim juga menegaskan akan tetap bersama PSM Makassar meski klub lain menginginkan jasanya Sayangnya keduanya kini sudah tidak bersama lagi Akankah Plim akan menepati ungkapannya untuk kembali ke Belanda? Kemudian dari ketiga klub tersebut, hanya Persi J. Jakarta yang kekurangan pemain asing Thomas Doll tidak perlu mencoret pemain asingnya saat ini untuk membujuk Wiljan Plim untuk bergabung Namun Thomas Doll sempat sesumbar ingin mencari pemain penyerang Dan Plim kemungkinan belum masuk kriteria Sementara Persi Bandung, ia masih memiliki Levi Madinda yang berstatus pinjaman Dan juga Tyron Delvino yang masih dalam proses pemulihan jodhra Jika Persi Bandung ingin mendatangkan Plim Levi Madinda tentu tidak akan dipermanenkan Dan Tyron masih bisa dipinjamkan ataupun dicorek Namun untuk saat ini jika ditanya ke Boboto apakah mereka menginginkan Plim sebagai pengganti Madinda Jelas mereka akan lebih condong memilih Levi Madinda sebagai pemain Persi Bandung pada putaran kedua nanti Karena sang gelandang asal Gabon tersebut disebut telah menyetel dengan permainan Persi Bandung Terlebih sebelumnya Persi Bandung memastikan tidak akan melakukan perombakan jelang putaran kedua Liga 1 2023 Kepastian tersebut sekaligus mematalkan rumor soal Persi Bandung yang akan merekrut pemain PSM Makassar Wiljon Blip Pelatih Persi Bandung Bojan Hodak membantah soal rumor merekrut mantan pemainnya tersebut Bojan Hodak memastikan tidak akan melakukan banyak perbaikan dalam timnya Sebaliknya, jika tim mengalami kemunduran Maka tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan dalam skuadnya Sementara itu Komisaris PT Persi Bandung bermartabat umum waktab Memiliki pendapat yang sama dengan Bojan Hodak Dia mengakui belum ada pembicaraan soal bursa transfer pemain untuk paru musim kedua Umum mengakui tidak perlu adanya perubahan jika memang skuad yang dimiliki Persi Bandung saat ini sudah solid Dan untuk Borneo FC, Wiljon Blip Dikabarkan akan menggeser posisi Jelek Gosling Yang tidak lagi gacor untuk musim ini Menarik untuk dinantikan akankah Blip akan pulang ke Belanda atau meneruskan karirnya di Indonesia Pursa transfer puter yang kedua baru dibuka pada tanggal 1 sampai 28 November 2023 Sebelum itu, Saga Wiljon Blip tentu akan menjadi satu berita yang akan ditunggu-tunggu Levi Madinda menjadi pemain sentral di lini tengah Persi Bandung di Liga 1 2023 musim ini Setelah bermain apik di beberapa laga terakhir Levi Madinda sendiri merupakan pemain asal Gabon yang berstatus pinjaman di Persi Bandung Usai dipinjam dari klub raksasa Malaysia JDT Datang sebagai pemain pinjaman, Levi Madinda didatangkan Persi Bandung untuk menggantikan sosok Tyron Del Pino Yang sedang mengalami cedera di awal musim Saat itu Persi Bandung masih bisa mendaftarkan pemain Karena masih dalam tenggak waktu bursa transfer awal musim Liga 1 Waktu adaptasi yang singkat membuat penampilan Madinda tidak langsung ngegas waktu pertama bergabung Namun seiring berjalannya waktu, kini Levi Madinda menjelma menjadi sosok sentral Di lini tengah Persi Bandung Hingga pekan ke-15 Liga 1 2023 musim ini Pemain bernomor punggung 15 tersebut Telah memainkan 10 pertandingan bersama tim Maung Bandung Dari penampilannya itu Levi Madinda sukses mencetak 1 gol Dan 3 kali menyambat gelar pemain terbaik Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi manajemen Untuk bisa mempermanenkan Levi Madinda untuk sisa kompetisi Liga 1 musim ini Pasalnya kontrak pinjaman Levi Madinda di Persi Bandung hanya berlangsung hingga bulan Desember 2023 Pertepatan dengan jodoh pertengahan musim Opsi mempermanenkan Levi Madinda menjadi pemain Persi Bandung sendiri memang cukup realistis Apalagi penampilan apik pemain asal Gabon itu sudah kelo Dengan pemain tengah lainnya Seperti Mark Antony Klock dan juga Deddy Kusnanda Namun ada harga yang perlu dibayar Persi Bandung jika memang ingin mempertahankan Levi Madinda di putaran kedua nanti Dikutip dari data transfer mark Nilai pasar dari Levi Madinda sendiri Mencapai 175 ribu euro Atau sekitar 2,8 miliar Nilai ini tentu tidak terlalu tinggi untuk ukuran pemain asing di Liga 1 Apalagi kontrak Madinda di JDT juga berakhir di waktu yang sama Yang artinya Bisa dibeli tanpa biaya transfer Di sisi lain Persi Bandung sebenarnya masih memiliki Tyron Delvino Meski kini tidak bermain karena dalam masa pemulihan usai cetra Kontrak Tyron Delvino masih aktif di mana berstatus sebagai pemain Persi Bandung Hingga akhir musim Liga 1 2023 Bisa jadi Tyron Delvino akan kembali dan mengisi slot asing Persi Bandung setelah kontrak peminjaman Levi Madinda habis Menarik untuk ditunggu apakah Persi Bandung akan kembali menggunakan jasa Tyron Delvino Atau akan mempermanenkan status pemain Levi Madinda untuk putaran kedua Liga 1 2023 nanti Sub indo by broth3rmax